hai hai semua kembali lagi bersama gua Avent ride dan di video kali ini gua bakalan kasih tau kalian tutorial gimana sih caranya membuat GFXer blocks dengan gampang simple dan bagus hasilnya ya ini untuk beginner yang baru awal mulai membuat 3D model di Blender Oke so ya pertama-tama kita bakalan buka Google Chrome yaitu kita pergi ke website Roblox udah pergi dan kita bakalan ke avatar untuk mengganti avatar kita jadi kalian itu siap-siapkan dulu buat avatarnya gitu jadi siap gua bakal bikin GFX yang ini ya bahkan bikin GFX yang tadi dan gua bakal pakai ini pakai baju yang ini baju karakter Kaneki ya ini sebenarnya sekopas juga si bajunya Oke kita bakalan buka Roblox Studio sini cari aja Roblox Studio dan kalau kalian udah download Roblox pasti dapat Roblox juga gitu Oke Oke so kita bakalan nunggu Roblox Studio dan pastikan kalian udah download Blender juga ya Blender itu paling penting untuk membuat 3D model atau bisa buat ngedit 3D model yang lainnya Oke kita tunggu dulu untuk robot studionya masih loading dan ya kita ada di sini dan kalian bakalan langsung pencet base plate kalau kalian mau yang ini apa sih namanya maksudnya cuma model bodinya aja gitu Oke kita ada masuk ke base plate dan untuk nah ini ya untuk meng-load karakternya ini kalian bakalan pergi ke plugins dan load karakter load karakter itu kalian bisa dapetin dari Google Chrome pergi ke Roblox di screen dan kita tunggu Oke kita langsung pergi ke library nya dan kita langsung pergi ke plugins kita bakal cari namanya already pro load karakter Oke kita tunggu dulu lagi masih dicari masih di search ya Nah di sini ada banyak ya the load load karakternya ada banyak kalau gak salah gua pakai ini sih seharusnya gua pakai yang ini gua lupa lupa ingat gitu nah kalian bisa langsung install aja nanti gua bakalan langsung kasih langsung kasih linknya di deskripsi untuk plot karakternya ini Oke Oke kita langsung masuk ke Roblox Studio dan kita load karakter kita bakalan nyari Aventry yaitu karakter Roblox gue sendiri gitu oke nah kalau mau lurus nge-spawnnya itu pakai spawn at origin ya teman-teman jadi di spawn R6 aja dan kita tunggu masih lagi loading buat nge-spawnnya nah baru nge-spawn nih Oke sebenarnya kalian bikin gefex itu bisa ambil bajunya dari image ya dari image ngambil bajunya dan kalian juga bisa ngambil dari model atau kalian mau ganti bajunya itu gampang kan jadi tinggal pencet search sini ada search template kalian bisa ganti search template-nya Oke dan yep kalian juga bisa pasang rambut-rambut atau apa tinggal cari aja di image Oke dan kalau di gefex gue ya gefex yang itu ya yang apa sih ya itulah pokoknya gua kasih namanya itu ya terinspirasi gitu gitu dan itu gua gak pakai muka ya di gefexnya itu jadi untuk hapus mukanya ini gampang teman-teman jadi kalian tinggal pencet head di sini ada face-face ini langsung di delete aja gitu untuk menghilangkan muka ini kalau mau nge-add muka yang lain gampang tinggal cari aja misalnya misalnya red eyes glowing gini langsung ketemu nih di image ya bukan di ini soalnya udah diganti decals jadi image Nah untuk mata kalian bisa drag atau tahan terus lepas di matanya ini di mata di ininya ya siapanya sih jangan gampang di rambutnya gitu tadi bisa cuman kok nggak ada gitu nah baru tuh jadi kayak gini kan mata buat mata merahnya kalau mau tambahin face model yang lain dan ini gua bakal nampus aja soalnya aku nggak pakai nggak bakalan pakai mata juga sebenarnya Oke gue delete Oke so ya pertama-tama kita bakalan bawa ini ini dulu ya bawa yang namanya ini apa sih namanya bodinya dulu nah bodinya ini kalian pilih aja CTRL terus kalian klik satu persatu transfer Humanoid aksesoris rambut ini kalian biarin dulu ya pilihat Humanoid ini nggak juga semuanya kecuali aksesoris atau rambut atau apalah pokoknya bodinya dulu atau modelnya Oke so gue bakalan ekspor ah kalian terserah kalian mau taruh dimana dan ini gua sensor biar gak terlalu banyak dokumen-dokumen gue gitu yang kalian tahuin Nah kalau gue ini bakalan save di GFX GFX apa ya gua lupa dong Oh ya GFX 3D nah disini kalian obj ini ya file-nya so kalau gua namanya Aven aja Aven model abis itu kalian save dan abis itu kalian tinggal pilih aksesoris untuk rambutnya nih aksesorisnya itu di ekspor pergi ke ini juga udah sama nih udah ada Aven model dan ini Aven ACC atau kemajangan ACC itu adalah aksesorisnya gitu oke so Yap kita bakalan pergi ke Blender karena kita udah ngexport dan untuk eriknya ya Rik untuk ganti posisi-posisi nya Roblox itu jadi gue ada download nih Rik apa ya Rik dari orang lain nih Nah kita dilihat dulu pencet X untuk dilihat kotak dan Rik itu kalian bisa download nanti lagi datingnya ada di deskripsi Oke oke untuk jalan kalau nggak salah ini apa lagi Oke untuk jalan sebenarnya kalian bisa pilih shift sama bagian sebelah apa ya sebelah kiri satu lah pokoknya nah ini untuk jalan-jalan bukan jalan-jalan sih sebenarnya kayak yaitu deh Oke so Yap kita bakalan ini nge-spawn kemudian lewat file terus ke appen dan kalian tinggal pergi ke ini ya ke kalau gua sih nama file nge-roblend tuh problem versi 1.2 dan ini gua bakal pakai basic blend untuk ininya dan kalian tinggal appen eh jangan appen dulu kalian buka objek dulu terus maset A untuk semuanya dipasang dan boom kalian udah pasang juga nih akhirnya Oke so Yap kita bakalan ini lagi keledingin dan nyepin apaan gila nggak bisa ini Oke sebentar Oke balik lagi Oke jadi sebenarnya gue tadi hilangin ini hilangin yang bekasin nge-select boxnya tadi jadi circle jadi ngeganggu gitu Oke so Yap kita udah disiapin nih ini yang namanya Rick itu yaitu ini nih yang namanya Rick itu yang buat ganti pose-posenya ini jadi ya nanti gua bakal jelaskan gimana caranya soya kita bakalan delete rambut ini dan kita bakalan delete ini juga untuk plan-plannya ini sebenarnya guna sih cuman nggak guna juga nggak tahu kenapa dibuat sama pembuatnya Oke so kita bakalan file terus pergi ke import dan kita bakal pergi ke Roblox habis itu itu pergi ke GFX 3d tadi ini dan kalian pilih Aven ACC aja untuk pasang rambutnya jadi kenapa gua tadi sponolet origin itu ya biar lurus rambutnya gini jadi kau seribet-teribet buat ganti rambutnya dan bagi kalian yang ini ya Nah kita langsung klik ini klik yang sebelah bulat ini and boom ini kan masih belum ada teksturkan ya Nah so kita bakalan klik material properties dan pilih ini dan ini ada fans satu boom nah langsung kebaca materialnya kalau gak kebaca atau teksturnya ini kalian bisa file abis itu import kan gua tadi daukop itu badan gua tuh nah kalian bisa pencet ini kalau gak kebaca lagi dan ini ini kan udah nge-spon nih Aven model ini bakalan kebaca lagi tuh Aven satu MTL 001 Oke gua delete aja ini sebentar kan nggak guna lagi soalnya gua ada ini Oke kita bakalan masuk lagi ke model rignya dan kita bakalan kasih ini dulu semuanya ini kasih tekstur art agar kebaca gitu teksturnya Oke tinggal kaki sama sama ini Oke so kita bakalan kalau di GFX gua yang itu ya yang latih terinspirasi dari web jenis itu gua pakai plan itu untuk lantainya so kalau lantainya itu kalian bisa sifah dan pilih mesh abis itu ke plan dan dipelannya ini udah ada plant ya di bawah kakinya ini karakter robox model kita yang 3D kalian tinggal pencet S untuk memperbesar saiznya ini kalau gua kalau gak salah sebesar ini ya dulu perlu pengen gitu Oke so yang kedua kalian tinggal pasang plan lagi yaitu sifah juga terus pilih plan dan gua naikin dulu biar bisa bedain dan gua kebelakangan ini buat background putihnya yang kayak di GFX gua so kalau mau pindahin putar balik gua peset perpilih rotate dan kalian bisa rotate ini asalkan lurus gitu Oke ah seharusnya nih udah lurus atau belum enggak tahu lagu Oke kita coba dulu ini belum lurus ya gua berusaha luruskan dulu Oke masih belum lurus juga Oke seharusnya ini udah lurus sih seharusnya ya oke oke udah udah lurus eh masih belum sih aku bakal lurusin dulu ini agar bagus juga hasilnya nanti gitu oke seharusnya udah lurus kayak gini ya udah lurus Oke kita bakalan maju lagi kedepan yang ininya dan untuk memperbesarnya sama juga pencet S karena ini masih model ini nya gitu Oke gua bakal pencet S pada backgroundnya ini dan kalian tinggal perbesarkan aja sesuaikan size-nya dan yang dibawah ini biarkan aja soalnya gue juga kayak gitu caranya gan Oke jadi kita bakalan siapkan dulu posenya untuk ngatur posenya kalian tinggal pilihan atas ini objek ganti jadi pose mode Oke dan kita bakalan ganti posenya ini pilih rotate untuk gantinya nah kalian bisa juga Oh ya kita lupa melupakan sesuatu yang paling penting yaitu kalau aksesoris digabungin sama head kalau gua pencet shift untuk gabungin ya ya pilih aksesoris abis itu klik shift ke kepalanya terus kalau gak salah ctrlp ya ctrlp untuk pilih objek dan palanya udah tersambung sama rambutnya gitu dan kalau buat ngetesnya kalian bisa ngetes dengan pilih yang hijau ini terus kalian rotate boom nah baru gampang Oke so kita bakalan langsung ke tangannya dulu soalnya tangannya itu ya segini kalau nggak salah ya gue lupa-lupa inget Oke kita bakalan ini dulu bagian tangannya agar terlihat realistis gitu gak terlalu kaku tangannya Oke segini dan kita bakalan ganti juga gue tangan yang disini Oke sebentar Kak kalian bikin GFX bisa pakai muka cuman gua yang ini nggak pakai muka dulu gan soalnya memang gua lagi mau kasih tahu kalian cara bikin yang bagus GFX nya biar gak terlalu ya terlalu banyak efeknya gitu loh ini sih cuman efeknya cuma satu IC2 pakai dan kita bakalan pilih merah lagi untuk rute tangannya dan seterusnya ini udah begini terus palanya ini ini gua bakalan nundukin ke bawah gitu sesuai di GFX gua Oke kita nundukinnya segini aja seharusnya ah terserah kalian sih sebenarnya mau sebawa apa kalau kayak gini ya jangan juga kali ini terlalu kurang realistis realistis gitu nah segini dan kalian kakinya juga biar gak terlalu kaku amat jadi gue pilih yang hijau terus ini ngegeser dikit jangan terlalu lebar ya soalnya kalau kelebaran itu kayak aneh gitu modelnya dan kakinya ah kalian terserah sih mau iniin kakinya gua jangan terlalu inilah nah sedikit aja soalnya biar ini biar gak terlalu ini apa namanya terlalu kayak mau jalan gitu soalnya kalau terlalu ini Oke udah segini aja habis itu badannya kalau ini buat ini ya kalau ini buat bagian ininya bagian apa pinggangnya dan ini untuk bagian torso nggak kalian juga di torso itu bagian badannya gitu bagian badan yang tengahnya Oke kita akan pilih yang merah untuk kayak ke bawah ini gitu jangan terlalu ke bawah juga soalnya gedefx juga kayak gitu amat sih kebawanya Oke jadi kita bakalan siapin likingnya seharusnya sih udah sama sih soalnya gue belet Oke untuk ganti ininya atau objek mode dan gua kalau ini apa ya kalau like ini gua pakai like ini point kalian bisa bikin pencet sifat juga dan pilih like habis itu poin tapi terserah kalian sih sebenarnya mau pakai mana kalau gua poin aja untuk like-nya sendiri Oke kita pilih like habis itu kalian tinggal pindahin aja untuk like-nya untuk melihat like-nya itu sebesar apa sayangnya kalian bisa klik yang sebelah ini and boom nah baru itu kalau mau backgroundnya ini bisa ditransparanin dengan cara film habis itu transparan nah itu bisa ditransparanin tuh kalau kalian mau Oke so kita bakalan naikin ke atas lagi kalau gua kalau nggak salah kita mundurin ini nggak ya atau gimana gitu Oke kita utamakan di gfx itu kalau kalian pakai plan kalian kalian itu utamakan itu sedonga dulu gan kenapa sedonga utamakan paling utama karena ya sedo itu ya biar jelas bagus sekali gitu loh efeknya Oke kita bakalan naikin powernya sebesar mungkin secara kalian tapi jangan terlalu terang sih kalau mau bikin yang bagus sekali Oke so ini udah segini aja nah habis itu kalian tinggal kasih kalau nggak salah sih ya gua pakai volume bentar gua cari dulu volume nya oke volume ada ada di mana gugupan nah ini dia volume itu ada di work properties Oke kalian tinggal volume klik dan volume yang akan non nih kalau mau bagusin pakai volume scatter tapi volume scatter nya jangan terlalu tinggi density nya kalian kalau mau sekitar dikit aja lah kalau gua satu dan ini kayak terlalu ini sih modelnya terlalu apa ya ya terlalu terang aja gitu Nah kalau mau ini ya biar kecil amat nggak terlalu besar dan kolornya juga kali kalian bisa bikin kalau gua kolornya putih aja agar sama kayak gfx2 yang sebelumnya itu dan kalian kalau mau ini luruskan ini dulu ya luruskan bagian sedonga agar selurus dengan badannya dan itu kameranya ada di belakang kamera itu yang bagian ininya nih jadi kalau kalian buka blender langsung buka blendernya dari sini nanti langsung ada nih yaitu kameranya Oke so kita bakalan kalau bagi kalian yang mau pakai lightning kayak pakai HDRI heaven kalian bisa pakai lewat sini ya lewat material ini background terus ganti jadi apa namanya lupa gue kan pokoknya kalian pilih ke color maksudnya ya bukan di surface kebalik gua jadi kalian pilih ke color habis itu kalian pergi ke ini ya environment texture dan ini kan masih kuning eh kuning maksudnya masih pink nih Oke sekalian kalau mau ganti untuk ganti ininya kalian tinggal pencet open kalau gua udah ada oke Roblox HDRI nah adari gua ini ada banyak nih ada yang 16k rata-rata 16k gitu oke gua bakalan coba pilih ini ya pilih yang ini klopem open image dan ini nunggu lama kenapa karena ini ya 16k gitu kalau mau kuat cepat untuk ininya ngerendernya untuk ngerendernya bukan ngerender ya itulah pokoknya kayak ngerender gitu kalian ya pakai spek yang bagus buat ngerendernya cepat dan kita masih tunggu ini soalnya memang lama tuh kalau 16k memang lama sih kalau kalian downloadnya dan itu pun juga gua nunggu kalau nggak salah 5 menit baru selesai udah download atau ke 10 menit lah karena memang lama gitu dan kita masih nunggu dan boom udah ini ya karena ini gua transparan gua bakalan coba buka dulu ininya untuk kalian bisa lihat dan boom nah ini dia bagian belakangnya ya bukan bagian belakang sih maksudnya ini ya backgroundnya gitu jadi kalian bisa cek di linknya di deskripsi untuk download HDRI heavennya dan gua gak pakai HDRI ini kenapa ya karena ini sih soalnya gua memang gak pakai HDRI pas bikin GFXnya jadi gua bakalan hapus HDRI nya jadi gua gak pakai color gua ganti remove dan ya udah kosong gini nah jadi kita bakalan langsung masuk ke kameranya kita pilih kamera habis itu aktif kamera dan kalian sesuaikan dulu kalau mau sih gua segini aja sih buat bikin videonya gitu nah oke kita luruskan kalau kalian mau biar pas gini kalian bisa zoom bukan pas kayak dilihatnya gitu oke dan kita bakalan foto dulu ini bagiannya kalau mau sih lurusin aja sama sama lain yang warna hijau ini dan kalau gak salah gua kayak gini sih fotonya agak deketin dikit agar gak terlalu jauh nah sebenarnya oke segini aja lah ya kali agar gak terlalu ini soalnya kita naikin ke atas lagi soalnya naikin ke atas gitu memang kalau di guanya Oke kita udah luruskan sama hijaunya atau kalau luruskan sama badannya terserah kalian sebenarnya Oke kita bakal pilih render image oke render image dan kita tunggu boot dan boom selesai sudah nah kita bakalan kalau kalian ada kesalahan kalian bisa ulangi lagi delete abis itu kalian luruskan dulu kameranya gitu so kita bakalan pilih image terus kita kasih cvs dan gua bakalan pilih kesininya dulu oke Aventry yaitu Aventry GFX PNG Oke kita aduh ulang lagi ini dong Aduh Oke kita ketik dulu secara kalian namanya apa kalau gua pakai nama gua sendiri terus titik PNG karena kita bakal pindahin ke Photoshop untuk ngedit kasih efeknya gitu so kita bakal buka Photoshop sekarang juga dan kita bakal nunggu lagi untuk buka Photoshop Oke Photoshop ini memang kalau kalian pilih yang crack itu memang lama bukanya Oke kita tunggu dulu dan boom kita ada buka dan kalian bisa pilih hewat Open kalau kalian pakai rendernya aja atau body rendernya kalian ya itu ya apa ya maksudnya Oke kita bakalan buka dokumen kita bakalan pergi ke salah dong Oke gua bakal buka lagi terus pergi ke sini dan gua bakal pergi ke GFX render dan ini udah ada namanya Aventry GFX dan kalian tinggal open dan kalau kalian Opennya itu kalau GFX kan cuman badannya aja gua saranin bikin file new untuk bikin terserah kalian ukurannya kalau gua se-ini aja terserah kalian sih sementarnya kostam gitu dan lu ke gua bakal bikin itu dan gua bakal fokus ke ini aja Oke sesuai di GFX gua caranya itu ya itu gua buka open dulu pergi ke image yang udah gua save efeknya kalau gak salah nah ini dia fire effect particle gua kasih linknya di deskripsi untuk downloadnya Oke Oke kita bakalan ini dulu ya kita bakalan buka dulu kuncinya terus kita dupliket pergi ke Aventry GFX dan kalian tinggal ctr kita utamakan dulu ini ya kalian kalau yang pakai CS CS6 ini kalian bisa pergi ke sini ke normal ganti normalnya jadi lighter dan itu bakalan jadi transparan jadinya efek particle fire-nya so gue bakal besarin aja ininya kalau besarin kalau mau lurus pencet shift terus ya tahan aja shiftnya jangan dilepas Oke segini ya efeknya Oke kalau kalian mau agar gak terlalu nampak efeknya kalian bisa opacity kalian turunin terserah kalian opacity mau turunin berapa kalau gue segini aja agar gak terlalu nampak efeknya gitu tapi terserah kalian sebenarnya Oke gua bakalan coba pakai ini kan ini kan udah nih abis ini sebenarnya udah sih seman gini aja kalau kalian mau pakai kredit bukan kredit kayak watermark itu kalian bisa ketik kalau gua kalau gak salah gua pakai phone apa ya gue sebenarnya lupa juga nih phone-nya kalau gua kalau gak salah HP phone-nya gua lupa dong Oke kalau mau sih rekomendasi ini untuk phone itu kalian bisa pakai yang phone kurusan bukan kurusan sih maksudnya ya kurus phone ya jangan terlalu besar gitu phone-nya kalau gak salah sih gue pakai ini ya Oke so kalian bisa ukur dulu ininya ukur size buat phone-nya kalau gue bakal ketik Aventry Oke kalau mau lebih bagus ya pakai caps lock sebenarnya jadi gua bakal pakai caps lock Oke gua bahkan cari fontnya dulu ya untuk phone yang kurus sebenarnya yang agak bagus Oh ya gue lupa dong jadi kalau kalau mau udah diketik nih ya udah diketik terus mau ganti fontnya kalian bisa drag ininya langsung full ring kalian tinggal cari fontnya aja di sini dan kalau udah nemu ya udah langsung klik aja dan kalau gua bakal pakai fontnya yang ini nah kalau mau besarin fontnya lagi gampang sebenarnya kalian tinggal pencet ini dan besarin sama caranya kayak yang tadi dan gua bakalan kasih untuk garisnya itu gua bakal pakai garis bawah garis bawah ini kenapa gua pakai garis bawah ya agar kalau mau dipanjangin gampang sih tinggal seter seter alt terus kalian panjangin dan kalian drag pindahin ke sini dan kalian drag lagi sama kayak cara gue yang tadi yaitu didrag terus agar kayak ada efek-efeknya gitu Oke so gua bakal pindahin dua ini ke bawah Oke bisa digabung ya untuk gabungin ininya gampang sementara kalian bisa pencet ini sama ini kalau gue pencet shift dan kalian tinggal pilih convert to smart object jadi ini udah digabung jadi gua pindahin ini jadi bebas tuh enggak terpisah Oke dan kalau udah selesai kalian gafx kayak gininya kalian tinggal file terus save as dan pastikan gua bakal pindahin ini ke library pastinya ya pindahin ke save dan gue bakalan pindah ganti ganti maksudnya ganti kalian bisa GPG dan bisa PNG kalau gue PNG aja udah oke kita bakalan PNG dan Aventry gfx udah namanya dan kalian tinggal save dan selesai Oke jadi sebenarnya simpel dan hasil gfx-nya kalian bisa lihat di sini gua bakalan buka ini gua bakalan pindah ke Victor habis itu gua bakal pindah ke gfx wallpaper dan disini banyak gfx gua udah bergabung yang berjajar dan Yap kenapa gak kebaca Oke sebenarnya gua lupa klik apa gitu Oke jadi tadi ada kesalahan mungkin ya jadi nggak kebaca tadi gua kalau kesal pencet apa tuh lupa gua pokoknya dan ini hasil gfx-nya sebenarnya ya boom Nah jadi kayak gini hasil gfx gua yang habis gue bikin dan kalau kalian bisa bandingkan sama gfx gua yang satu lagi yang ini sebenarnya gak beda jauh sih ya karena kalau disini gfx-nya kayak gua ini kalian bisa naikin aja sih sebenarnya efek opacity-nya dan sebenarnya ini hampir sama sih ya cuman ada beberapa yang beda yaitu cahayanya aja sih cahayanya sama partikel efeknya itu sama sebenarnya dan mungkin itu aja untuk gfx gua tutorial cara membuat gfx hari ini semoga bermanfaat juga nih ya untuk kalian yang baru pemula untuk bikin gfx yang bagus dan untuk kalian yang enggak ada Adobe Photoshop kalian bisa pakai pnet yaitu aplikasi yang gratis untuk sama kayak Photoshop dan gue bakal bikin tutorialnya nanti cara membuka cara mendownload Adobe Photoshop ada Premiere dan Adobe After Effects dengan gratis atau bisa dibilang crack Oke so semoga bermanfaat dan mungkin gua bakal bikin gfx lagi tutorialnya cara bikin gfx kayak gini ini adalah efek saber buat pakai after-effect jadi nanti gua bakal bikin videonya kalau bisa kalau sempat ya Oke so kalau bermanfaat jangan lupa untuk like dan jangan lupa juga untuk subscribe gua agar bikin apa ya bikin gua semangat untuk upload video video lagi dan sorry banget ya kalau apa ya kalau videonya kayak layarnya ini ini soalnya apa ya PC gua itu monitornya itu masih kecil gitu masih 1680 kali 1050 jadi masih kecil jadi ya wajar aja kalau ada black bars di bagian kiri sama kanannya Oke so gua fan Ray jangan lupa untuk cek sosial media gua link-nya ada di deskripsi dan semua info ada di deskripsi juga dan jangan lupa juga untuk join team squad group Roblox dan grup discordnya Oke so gua fan Ray see next video dan salam twin squad goodbye sub indo by broth3rmax